Dalam beberapa tahun terakhir ini, Bali bisa dipungkiri menjadi daerah yang sangat diminati orang lokal Indonesia untuk berkunjung ataupun stay dalam jangka waktu yang panjang. Apalagi di saat pandemi kemarin, yang dimana banyak perusahaan menetapkan WFH dan para pekerja-pekerja tersebut banyak yang pindah ke Bali dan melakukan WFH di Bali. Tidak hanya itu, artis-artis ataupun influencer-influencer yang mungkin kalian ikuti di sosial media, banyak juga yang pindah dan memilih stay di Bali. Membuat Bali menjadi opsi yang sangat menarik untuk sebagian orang yang ingin pindah daerah ataupun memulai hidup baru. Dan aku sendiri sering banget ditanyai oleh orang-orang terdekat maupun followerku tentang pengalaman aku stay di Bali. Oleh karena itu, aku buat video ini untuk share pengalaman maupun hal-hal apa aja yang perlu kalian persiapkan sebelum yakin untuk pindah ke Pulau Dewata ini. Dan juga keunggulan maupun kekurangan bagi kalian yang ingin menetap di Bali. Oke, sebelum aku bahas tentang hal ini, aku ingin jelaskan sedikit dulu secara singkat kenapa Bali sangat menarik bagi orang-orang domestik di luar Bali untuk stay di sini. Faktor-faktornya cukup jelas ya, Bali mempunyai alam yang indah, landscape bangunan yang unik, masyarakat yang terkena ramah dan terbuka, kebudayaannya eksotis, hingga kebebasan dalam gaya hidup, maupun tindak kriminal yang sangat rendah di Bali. Kalau ngomongin kelebihan Bali, kayaknya banyak dari kalian sudah tahu lah ya, jadi tidak harus aku jelasin panjang lebar. Karena fokus aku di video kali ini adalah hal-hal yang mungkin kalian tidak ketahui ataupun kalian tidak ekspek sebelum pindah ke Bali. So, mari kita mulai. Pertama-tama sebelum kalian pindah ke Bali, hal yang harus kalian hindari yaitu adalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Semua orang pasti memiliki tujuan dan ekspektasi khusus jika ingin pindah ke Bali. Dan terkadang ekspektasi tersebut terlalu tinggi ataupun terlalu too good to be true. Atau boleh dibilang terlalu berandai-andai. Memang nggak bisa dipungkiri juga ya, kalau orang itu punya ekspektasi berbeda-beda. Makanya aku akan bahas menjadi beberapa topik ya. Dan topik pertama yang akan aku bahas adalah ekspektasi gaya hidup. Karena banyak orang yang mendapatkan gambaran romansa Bali itu, banyaknya melalui film, baca novel, ataupun dari konten sosial media para artis ataupun influencer-influencer yang di mana kelihatan kehidupannya sangat sempurna dan sangat menarik selama di Bali. Nah, bagi kalian yang mungkin berekspektasi kalau kalian pindah ke Bali bisa memiliki gaya hidup yang sama seperti yang tadi aku jelaskan, mungkin itu akan sedikit misleading ataupun tidak akan sesuai dengan kenyataannya ya. Karena kebanyakan orang yang pindah ke Bali, tentu saja tidak akan bisa hidup normal seperti itu. Karena gaya hidup yang kalian lihat di sosial media itu, ataupun dari film ataupun novel, itu sebenarnya gaya hidup yang nggak normal ya, dan nggak bisa dilakuin oleh semua orang. Mungkin hanya sebagian orang saja yang mungkin kaya, dan juga orang-orang yang terkenal. Gaya hidup tersebut kayaknya bisa kalian lakukan. Tapi kebanyakan dari kalian bukanlah golongan tersebut, yang di mana kalian nggak akan bisa lah menikmati ataupun meniru gaya hidup mereka. Karena realitanya kebanyakan dari kalian tidak akan menikmati gaya hidup tersebut. Hal ini penting banget bagi kalian yang ingin datang ke Bali, kalian harus tahu dulu ekspektasi gaya hidup itu tidak akan bisa seperti itu. Memang ini hal yang unik ya, kalau kalian dari kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, ingin pindah ke Bali, pasti kalian punya ekspektasi yang ya menikmati Bali vibe, yang seperti contohnya bangun pagi di sebuah villa dengan private pool, floating breakfast, habis itu siangnya lunch di restoran yang mewah, dengan vibe-vibe instagramable banget. Setelah itu sore harinya nongkrong di beach club, di pantai yang sangat indah, dan malamnya party-party di bar ataupun di club-club yang terkenal di Bali gitu loh. Nah kalau kalian berharap punya lifestyle seperti itu, kayaknya akan sangat mustahil terjadi ya, ataupun bisa kalian ikuti selama kalian stay di Bali, mungkin sesekali aja. Tapi untuk beberapa kali kayaknya nggak akan masuk akal juga, bahkan orang yang kaya ataupun terkenal pun tidak akan bisa ngelakuinnya konsisten gitu loh, karena itu membutuhkan biaya yang sangat besar, dan juga lifestyle juga nggak sehat lah gitu lah. Aku ingin juga kasih tahu pada kalian, jangan sampai tertipu oleh konten-konten influencer, jadi jangan sampai ter-influence banget, karena mereka pasti menunjukkan hal-hal yang menarik ya tentunya, dan juga kebanyakan dari influencer tersebut mungkin melakukan hal itu karena memang itu pekerjaan mereka gitu loh. Mereka bisa diundang secara gratis ke suatu tempat, jadi bukan berarti gaya hidup mereka tuh seperti itu. Nah baik kalian yang punya ekspektasi lifestyle di Bali, aku berharap kalian tuh jangan terlalu tinggi gitu loh. Dan kebanyakan yang aku tahu, gaya hidup kalian tuh nggak akan jauh beda dengan gaya hidup kalian sebelumnya. Contohnya kalau kalian dari Jakarta yang dulunya tinggal di kosan. Kalau kalian pindah ke Bali, kemungkinan besar pun kalian akan stay di kosan juga gitu loh, karena kan menyesuaikan dengan budget kalian. Memang kalau di Bali itu lifestyle-nya sangat luas ya, kalian bisa hidup dengan murah, karena di sini pun ada kayak makanan-makanan murah, kayak warteg, nasi jinggo, memang masih bisa gitu untuk hidup dengan sederhana. Dan juga di Bali itu pengendapannya juga sangat bervariasi, masih banyak kok kos-kosan yang di bawah sejutaan juga ada, bisa kok hidup murah. Tapi juga kebaikan yang ingin hidup mewah di Bali pun juga sangat bisa, karena di Bali itu menyediakan buat segala golongan maupun segala budget ya, baikannya yang sultan, ingin stay di vila yang per bulan puluhan juta, hingga ratusan juta pun juga ada. Bahkan dulu aku pernah pindah ke Bali dan stay di sebuah vila, yang dimana per bulannya itu hampir 20 jutaan loh gitu loh. Dan aku juga pernah lihat vila yang ratusan juta per bulan itu juga sangat banyak di daerah Bali. Karena hal ini juga cukup unik ya, bagi orang yang ingin pindah ke Bali, pasti ekspektasinya tuh akan sedikit berbeda daripada pindah ke daerah-daerah lain. Kayak contohnya nih, kalau kalian dari kampung, ingin pindah ke Jakarta, ke kota metropolitan, pasti ekspektasi kalian juga, oh aku ingin ke Jakarta, ingin mencari uang, aku ingin sukses di sana, aku akan meningkatkan status sosial keluarga aku. Pasti ekspektasinya seperti itu. Sedangkan orang dari metropolitan datang ke Bali itu, pasti ekspektasinya aku ingin hidup lebih baik gitu loh. Lebih freedom, lebih free, lebih nggak stress, kayak gitu ekspektasinya ya. Dan aku bisa menikmati kayak Bali vibe, keindahan alamnya, kesantaian gaya hidupnya, yang kayak contohnya seperti kerja, tapi kesannya kayak liburan. Memang enak sih ya, berekspektasi atau berandai-andai yang terbaik gitu. Tapi kalian juga harus rasional, ataupun menyesuaikan dengan realita yang ada juga gitu loh. Jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi, tapi ketika kalian datang ke Bali, nggak sesuai ekspektasi, kalian pasti akan kecewa. Karena semakin besar ekspektasinya, akan semakin besar kekecewaannya. Karena aku udah pernah nemu orang-orang yang punya ekspektasi terlalu tinggi, akhirnya kecewa, dan akhirnya nggak jadi pindah ke Bali, dan pulang lagi ke daerah asalnya. Aku nggak mau kalian seperti itu gitu loh. Nah ekspektasi selanjutnya adalah ekspektasi pekerjaan. Karena banyak orang juga yang ingin pindah ke Bali, ingin cari pekerjaan baru di sini, ingin memulai hidup baru. Jadi yang mereka memutuskan untuk pindah ke Bali, sambil cari pekerjaan, yang dimana nanti mereka bisa menyokong gaya hidupnya stay di Bali gitu loh. Nah ini salah satu yang sedikit misleading juga ya. Dan kalian harus perlu ketahui juga, mencari pekerjaan di Bali itu sebenarnya nggak semudah yang kalian pikirkan. Situasi pekerjaan di Bali itu sedikit unik, dan juga sedikit berbeda loh dengan daerah-daerah lainnya. Kayak contohnya Jakarta lah ya. Kalau Jakarta kita kan udah tahu ya, ini adalah kotanya bisnis di Indonesia. Pusat Nadinya di Indonesia, yang dimana UMRnya sangat tinggi. Yang boleh dibilang kayaknya hampir 5 juta ya sekarang ya di Jakarta ya. Terus juga lowongan pekerjaan di Jakarta itu sangat luas gitu loh. Mulai dari bidang bisnis, bidang pariwisata, bidang asuransi, ekspor-impor, semuanya ada di sana, dan pekerjanya sangat luas gitu loh. Sedangkan di Bali, pekerjaannya itu nggak seluas yang di Jakarta gitu loh. Lowongannya lebih kecil, karena Balinya kan provinsi yang sangat kecil ya, dibandingkan provinsi lain ya. Dan juga Bali itu lebih fokus ke ekonomi pariwisatanya, yang lebih membutuhkan tenaga kerja di bidang pariwisata gitu loh. Jadi buat dibilang kalau kalian cari pekerjaan di Bali itu, opsinya lebih dikit, dan juga lebih targeted gitu loh. Mungkin berlaku kepada orang yang punya skill, ataupun pengalaman tertentu, di bidang pariwisata gitu. Tapi juga kalian harus pikirin, di Bali ini juga banyak orang yang mencari pekerjaan yang sama. Karena banyak juga orang yang berpikir seperti kamu gitu loh, yang pindah dari kotanya ke Bali untuk mencari pekerjaan, ataupun orang-orang yang kemarin pas pandemi dipulangkan atau dipecat, mereka juga sekarang lagi mencari pekerjaan, dan mereka punya keunggulan, mereka punya pengalaman, dan juga skill tersebut. Dan hal lainnya, UMR di Bali itu masih rendah ya, karena kan UMR daerah, yang kisarannya kurang lebih ya 3 jutaan lah gitu. Nah kalau kalian berasal dari UMR yang tinggi, kayak Jakarta, yang udah 5 jutaan, kalau kalian pindah ke Bali, kalian juga harus pikirin, mau nggak kalian digaji lebih rendah dibandingkan pekerjaan kamu sebelumnya. Seperti itu. Jadi untuk ekspektasi pekerjaan ini, aku sangat saranin, kalian tuh sudah punya pekerjaan dulu gitu di Bali, atau udah mencari lowongan dulu, yang udah jelas dan udah pasti, baru pindah ke Bali. Jangan pindah dulu, baru cari-cari pekerjaan. Karena hal tersebut akan membuatkan pressure kepada kamu, untuk mencari pekerjaan yang cocok, dan juga selama kalian stay di Bali, akan banyak sekali pengeluaran ya, kalau kalian belum dapat pekerjaan. Nah, hal ini aku udah lihat banyak sekali yang terjadi di Bali, yang orangnya pindah dulu sambil cari pekerjaan, akhirnya give up, karena memang terlalu banyak pressure-nya ya, dan mencari pekerjaan di Bali, sama susahnya mencari pekerjaan di daerah-daerah lain guys. Apalagi baikannya nggak punya skill, ataupun pengalaman di bidang yang populer di Bali, yaitu adalah pariwisata. Bukan berarti kayak pekerja akuntan, ataupun konsultan, nggak penting juga di Bali memang ada ya, tapi ya, lowongannya sangat kecil gitu, nggak sebesar kota-kota metropolitan. Jadi harus dipikirkan juga. Gitu loh. Oke, ekspektasi berikutnya adalah ekspektasi percintaan. Jadi ini sebenarnya lagi tren juga ya di Bali ya, seperti yang banyak digambarkan di film-film, di novel, ataupun di sosial media ya, yang dimana banyak warga lokal nikah sama bule-bule, atau warga asing, ataupun warga lokal yang nikah sama orang lokal juga yang ketemu di Bali gitu loh. Karena sangat menarik dan juga sangat menggoda juga ya, mendapatkan percintaan di pulau penuh cinta ini. Nah, ekspektasi percintaan ini juga sangat berbahaya, kalau kalian punya ekspektasi terlalu tinggi. Contohnya, kalian punya impian untuk nikah sama orang luar negeri. Memang di Bali adalah tempat yang sangat cocok ya, mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang luar negeri. Tapi perlu dicatat juga nih, orang-orang luar negeri yang datang ke Bali itu biasanya cuma sementara, karena mereka adalah masa liburan ya. Tapi di lain sisi, kalian harus pikirin dulu, hanya untuk pacaran biasa, atau ingin kayak jangka panjang, seperti kayak pernikahan, membangun rumah tangga, gitu loh. Kalau kalian cuma tujuannya hanya pacaran untuk sementara aja, kayaknya ya mudah-mudah aja. Tapi kalau kalian ingin mencari ekspektasi, memiliki suami atau istri orang luar negeri, atau membangun rumah tangga dengan bule-bule, itu mungkin tidak mudah terjadi. Karena kan kebanyakan dari mereka turis, yang seperti aku bilang, mereka hanya stay sebentar. Dan juga kalian harus pikirin, mungkin nanti kalau misalnya serius, ini pun akan jadi LDR, karena orangnya harus pulang ke negaranya. Dan juga kalian harus pikirin juga perbedaan budaya, sifat, dan juga kebiasaan, yang dimana bisa membuat cekcok, ataupun mempersulit ya jalannya percintaan kalian. Kurang lebih seperti itu, guys. Memang sih ada yang berhasil ya, tapi itu persentase yang boleh bilang sangat kecil yang terjadi. Mungkin yang kalian lihat di sosial media, oh si A ini bisa dapat bule lho, oh si B ini bisa dapat bule lho, ataupun berdapat jodoh di sana. Tapi ya, itu kan yang berhasilnya aja yang kalian lihat. Tapi realitanya, yang banyaknya itu adalah yang patah hati, karena gagal dalam percintaan di Pulau Dewata ini. Jadi ekspresi jangan terlalu tinggi juga ya, untuk masalah percintaan, karena kebanyakan orang yang akan temu itu adalah orang-orang sementara, dengan mereka dalam nuansa liburan, yang dimana ya have fun, have fun aja kadang. Jadi itu perlu dicatat juga, gitu. Nah, faktor ekspektasi ini sebenarnya masih sangat luas. Nah, aku cuma jelasin ekspektasi-ekspektasi yang populer aja ya, yang ada di benak-benak orang sebelum pindah ke Bali. Jadi, ya ekspektasi kalian itu harus sesuaikan dengan realita. Kalau kalian benar-benar ingin pindah ke Bali, aku sangat saranin kalian coba dulu stay kayak seminggu di Bali, sebulan di Bali dulu, mencari tahu, menyesuaikan diri, dan lain sebagainya. Dan kalian juga bisa riset apakah ekspektasi kalian itu sesuai dengan faktanya. Gitu loh. Oke, kita akan masuk ke faktor-faktor lain, yang menurutku perlu kalian ketahui dulu, sebelum kalian pindah ke Bali. Faktor-faktor lainnya adalah kayak faktor kebudayaan. Kebudayaan Bali itu sangat berbeda ya, yang di mana kebudayaan Bali itu masih sangat sakral, masih sangat kuat, dan juga di sini itu mayoritasnya adalah agama Hindu. Mungkin sangat berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya. Nah, kalau kalian nggak tahu tentang kebudayaan Bali, sebelum kalian pindah, ini akan sedikit mengganggu, ataupun bisa menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman, karena kalian nggak tahu ya. Kayak contohnya di Bali ada kayak nyepi, yang di mana seharian itu, kita nggak boleh beraktifitas, nggak boleh nyalain lampu, nggak boleh keluar, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian nggak tahu tentang nyepi, mungkin kalian akan sedikit risih, ataupun nggak nyaman seperti itu. Nah, faktor kebudayaan ini juga sangat penting untuk kalian sesuaikan, gitu loh. Jadi kalau bisa, pelajari dulu kebudayaan Bali, sebelum kalian datang ke sini, dan kalian cocok-cocokin dulu dengan gaya hidup kalian. Kira-kira cocok nggak sih dengan kebudayaan Bali, atau lifestyle orang Bali, untuk diri aku, gitu loh, sebelum kalian bener-bener ingin pindah ke Bali. Nah, ini faktor lainnya adalah faktor kenyamanan. Ini bener-bener agak luas ya. Kayak contohnya, ini pengalaman aku sendiri. Aku udah stay di Bali sekitar 5 tahunan. Sebenernya Bali ini sangat nyaman. Dari faktor keindahan alam, gaya hidupnya, aku ngerasa kayak di Bali tuh kayak liburan terus. Tapi lama-kelamaan, ada banyak hal yang juga Bali tuh nggak ada, gitu loh. Kayak kelengkapannya, kayak contohnya, kalau kalian pindah dari kota metropolitan, kayak dari Jakarta, dari Surabaya, pindah ke Bali, kalian pasti akan menyadar Bali ini banyak kekurangan. Kayak contohnya, kalian ingin ke mal. Di Bali tuh malnya terbatas ya, hanya beberapa aja. Sedangkan kalau kalian di Jakarta atau di Surabaya, malnya sangat besar, sangat luas, banyak opsi, dan pilihan-pilihan lainnya. Kalau baru pindah sekitar 3 atau 6 bulan, mungkin kalian nggak akan menyadarinya. Tapi kalau udah di atas tahun-2 tahun, kalian pasti akan ngerasa, bahwa Bali ini malnya udah bosen lah, cuma ini-ini aja. Dan juga beberapa barang-barang, ataupun jasa-jasa, mungkin nggak ada di Bali. Hanya ada di kota-kota metropolitan seperti Jakarta ataupun Surabaya. Kayak contohnya, kalau kalian suka belanja, di Bali tuh nggak ada barang-barang branded. Ataupun kalau kalian ingin mencari barang-barang lain, kayak contohnya aku ingin cari genset, aku kadang harus kirim dari Jakarta, ataupun dari Surabaya, atau ingin mencari peralatan-peralatan khusus, gitu ya. Kebanyakan aku juga dari luar. Nah, di Bali tuh nggak selengkap seperti kota-kota metropolitan. Nah, mungkin kenyamanannya nggak seperti kota metropolitan yang apa saja itu ada. Nah, faktor kenyamanan lainnya, kayak rumah sakit ataupun sekolah, memang sih di Bali sebenarnya sekolah dan juga rumah sakit lengkap ya. Tapi ya nggak selengkap dari kota-kota metropolitan. Kayak contohnya rumah sakit nih, kalau penyakit-penyakit biasa mah, di sini mah bisa handle ya. Tapi untuk kayak treatment khusus, ataupun penyakit-penyakit khusus, yang membutuhkan alat-alat khusus, ataupun spesialis khusus, kadang di Bali ini nggak selengkap di kota metropolitan. Yang kadang orang Bali harus keluar kota untuk treatment tersebut, gitu loh. Ataupun sekolah-sekolahnya. Kalau kalian yang bawa anak, yang ingin kayak anak kamu sekolah di international school, opsinya mungkin tidak sebanyak dari kota asalmu, gitu loh. Pilihannya mungkin terbatas di Bali. Nah, itu faktor kenyamanan. Dan juga ada faktor-faktor lainnya juga, seperti kayak faktor transportasi umum, gaya hidup warga lokalnya juga sangat berbeda ya. Nah, baik kalian yang nggak suka matahari, nggak suka panas-panas, nggak suka pasir, ataupun bermain di pantai, kayaknya nggak akan cocok juga. Kalau stay lama di Bali, karena pasti kalian akan risih juga, gitu loh. Dan juga kalau di Bali ini, transportasi yang sangat terkenalnya, yaitu adalah transportasi sepeda motor, ya. Karena kan di Bali jalannya kecil, dan juga lebih mudah aksesnya menggunakan sepeda motor. Kalau kalian belum terbiasa menggunakan sepeda motor, ini juga mungkin menjadi salah satu faktor yang harus kalian pikirkan juga, gitu loh. Jadi ini pengalaman aku sendiri, aku pernah tinggal di Jakarta, dan sekarang tinggal di Bali. Karena waktu di Jakarta dulu, kalau aku ke mal, aku pasti akan pakai sepatu, celana panjang, kaos, pokoknya baju-baju yang proper lah. Tapi kalau di Bali, sekarang udah agak berbeda. Aku pakai baju kawas seadanya, celana pendek, sedal jepit, aku udah bisa masuk ke mal. Bahkan aku ke bank pun, kadang pakai sedal jepit. Kalau di Bali itu kayaknya hal yang lumrah ya. Jadi kayaknya nuansanya agak santai. Jadi kalau kalian dari kota metropolitan, kalian akan ya menyesuaikan hal-hal kecil yang mungkin kelihatan kecil ya. Tapi kalau kalian nggak bisa menyesuaikan, lama-lama akan menjadi kayak suatu hal yang risih, gitu loh. Jadi ya itu harus diperhatikan juga, gitu. Dan hal lainnya, kalau kalian stay lama di Bali, pasti akan ada satu hal yang akan kehilangan. Yaitu adalah kehilangan magic Balinya. Nah, contohnya gini, kalau kalian cuma datang seminggu ataupun berapa hari ke Bali, pasti kan kerasa magic Bali itu kayak terasa sangat kuat, gitu lah ya. Nuansanya seperti bener-bener liburan. Tapi kalau kalian udah stay lama di sini, bertahun-tahun, magic itu lama-lama akan pudar ya. Kayak boleh dibilang, hal apapun, seindah apapun, lama-lama kalian pun juga akan bosan, gitu loh. Hal ini pasti akan terjadi juga bagi kalian. Kalau udah stay lama di Bali, juga akan timbul kebosanan tersebut. Dan juga kehilangan magic-nya. Nah, kayak contohnya dulu aku awal-awal datang ke Bali, setiap lokasi wisata yang aku kunjungi, aku kan selalu bilang, wow, keren banget, indah banget. Tapi kalau udah pergi kayak puluhan kali, lama-lama pun kayak, ya udah bosan lah, lihat ini, lihat itu, gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, seperti pepatah bilang lah ya, rumput tetangga itu selalu lebih hijau, gitu loh guys. Jadi dulu aku juga pernah stay di Bandung, yang dimana Bandung itu adalah daerah bukit-bukit yang nggak ada lautnya. Dulu itu memang sangat indah, gitu loh. Banyak wisata alam, pergunungan, dan juga bisa lihat air terjun. Tapi lama-lama di Bandung pun bosan ya, karena nggak pernah lihat laut. Ya, selalu ada plus and minus-nya, gitu loh guys. Kadang-kadang juga secara pribadi, aku juga kangen ke Jakarta, ngelihat kayak keramehan, melihat bangunan-bangunan percakar langit, ataupun jalan-jalan ke mall yang super lengkap dan super mewah. Jadi ya, kayak gitulah ya. Pasti ada kekurangan dan juga kelebihannya. So, akhir kata aku buat video ini bukan untuk menakut-nakuti kalian supaya nggak pindah ke Bali ya, tapi aku ingin mempersiapkan kalian sebelum pindah ke Bali, gitu. Jadi harus pikirkan matang-matang dulu, apakah ini Bali ini bener-bener cocok buat kalian, supaya nanti kalian pindah ke Bali itu nggak kaget dan juga nggak kecewa. Gitu loh. So guys, kurang lebih video kali ini. See you di Riktok berikutnya. Sub indo by broth3rmax